Halo, saya Astri Wulandari, Pramugari Kereta Api, bertugas di Branch Office 2, Bandung. Bergabung di tahun 2019, kurang lebih sudah dua tahun saya menjalani profesi ini. Pada awalnya, saya mengikuti tes di Yogyakarta, dari seleksi dokumen, tes kesehatan, dan wawancara. Setelah itu psikotest dan dinyatakan lolos. Setelah dinyatakan lolos, dari 3.000 orang, disaring menjadi 300 orang, kami mengikuti pendidikan dasar di Pusdik Hub Cimahi. Sekitar satu minggu, kami jalani di sana. Di sana, kami belajar tentang kedisiplinan, mengolah waktu, teamwork, dan loyal terhadap pekerjaan. Setelah saya dinyatakan sehat dan siap untuk berdinas, saya pergi ke kantor untuk absensi dan briefing. Setelah pergi ke stasiun, 60 menit sebelum keberangkatan, saya melakukan boarding. Tujuan boarding sendiri adalah untuk memastikan penumpang agar tidak salah naik kereta, nomor kereta, dan jam pemberangkatan sesuai boarding pas yang tertera. Kurang lebih sekitar 15 menit sebelum pemberangkatan, kami melakukan apel sebelum perjalanan. Untuk memastikan kami dalam keadaan siap untuk pendinas. Pekerjaan kami sederhana untuk melayani penumpang yang naik kereta api agar mereka mendapatkan kenyamanan dan kepuasan di dalam perjalanan menuju kota yang mereka tuju. Pada awalnya, kami membagikan healthy kit kepada seluruh penumpang kereta api. Setelah itu, kami membantu penumpang memenuhi kebutuhan selama dalam perjalanan kereta api, seperti kebutuhan makan dan minum. Suka dan duka yang saya alami tentunya sangat banyak. Untuk sukanya sendiri, saya senang bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Bisa melatih kepercayaan diri saya, bisa mengenal berbagai macam karakteristik penumpang, dan bagaimana cara menghadapinya. Untuk dukanya sendiri, tidak banyak yang ingin saya utarakan. Mungkin ada beberapa hal ketika hari-hari besar, seperti Hari Raya Ido Fitri, Natal Tahun Baru, saya tidak bisa bersama dengan keluarga saya. Akan tetapi, itu menjadi kebanggaan tersendiri ketika saya bisa mengantarkan penumpang pulang ke kampung halamannya masing-masing. Hal yang paling berkesan untuk saya pribadi, menjadi sebuah kebanggaan untuk saya bisa melayani orang nomor satu di negeri ini. Melayani menteri, gubernur, dan para direksi kereta api. Karena itu adalah kesempatan yang tidak akan pernah saya lewati lagi. Mungkin orang lain belum tentu bisa dapatkan. Tanggapan seluruh keluarga saya terhadap pekerjaan yang saya lakukan tentunya sangat positif. Dan selama ini, saya didukung penuh oleh keluarga saya. Ketika saya tidak bisa berkumpul bersama keluarga saya karena tuntutan berdinas, keluarga saya sudah mengerti karena saya harus mengabdi untuk penumpang. Perbedaan perjalanan sebelum pandemi dan setelah pandemi tentunya sangat berbeda. Dikarenakan ketika sebelum pandemi kita bisa bebas berinteraksi dengan penumpang. Akan tetapi, setelah pandemi kita harus mengikuti sesuai standar protokol kesehatan. Memakai masker, memakai sarung tangan, dan menjaga jarak dengan penumpang. Pada awal pandemi, kereta berhenti beroperasi. Akan tetapi, di tengah-tengah kereta mulai beroperasi kembali. Ada ketakutan tersendiri untuk saya ketika hendak melakukan dinas kembali. Akan tetapi, sudah dipastikan seluruh awal kereta api dalam keadaan sehat dan mengikuti standar protokol kesehatan. Memakai masker, sarung tangan, dan menjaga jarak untuk meminimalisir penularan terhadap diri sendiri dan orang lain, khususnya penumpang. Arti pekerjaan ini untuk saya adalah kebahagiaan. Karena saya bahagia ketika saya bisa menciptakan senyuman dan menciptakan kepuasan penumpang dari hendak menaiki kereta sampai mereka turun di tujuan mereka. Harapan saya ke depannya, semoga pandemi segera berakhir. Supaya saya bisa melihat kembali senyuman penumpang yang puas terhadap pelayanan saya. Dan penumpang pun merasa aman dan nyaman ketika berada di atas kereta api. Karena kereta api telah menerapkan sesuai standar protokol kesehatan yang ketat. Sehingga penumpang merasa aman dan nyaman ketika berada di atas kereta api. Saya Astri Ulandari, Pramogari Kereta Api. Sampai jumpa di perjalanan kereta api.